Halo guys, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Alucerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas alur cerita Dongguha series dari film Road of the Ancient Godgrave untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru member untuk support channel ini terus ya, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di video sebelumnya, Dewa Kura-Kura telah mendolong Lin Feng dari serangan iblis jahat Yu Ling. Ketika Dewa Kura-Kura bangun, ia merasakan bloodline murni dari kakak beradik Lin Feng dan Nona Xiang. Dan itu sebabnya Dewa Kura-Kura membantunya. Dewa Kura-Kura juga menjelaskan kalau saat ini 4 dari 5 tubuh roh tertinggi dari iblis tertinggi Anju telah melahirkan diri dengan klon mereka. Dan situasinya sudah sangat buruk. Dewa Kura-Kura juga menjelaskan kalau ada sebuah ruang alam bawah di benua gusenya yang terhubung dengan alam lain. Dan sekarang dinding pembatas yang menghubungkan benua dan ras iblis sudah mulai muncul retakan. Seiring berjalannya waktu, retakannya pun semakin melebar. Saat itulah, iblis akan menyerang dan mendatangkan bencana. Karena Dewa Kura-Kura telah menyelamatkan Lin Feng, maka Lin Feng siap membantu dan siap menerima perintah dari Dewa Kura-Kura walaupun harus berkorban. Dewa Kura-Kura pun sangat senang dan ia juga sangat terkejut melihat di dalam tubuh Lin Feng ada kekuatan ilahi. Ia merasa tidak mungkin karena kekuatan ilahi seperti itu ada di benua gusen. Yang satunya adalah tubuh rantauis tingkat ilahi yang ada di dalam tubuh Lin Feng. Dan yang satunya lagi adalah tubuh perang Asura yang ada pada Donat Xiang. Dan itu semua adalah anak yang ditakdirkan untuk menyelamatkan benua gusenya. Lalu ia berkata kepada Lin Feng apakah Lin Feng bersedia memusnahkan iblis dan memikul tanggung jawab untuk menjaga benua gusen. Lin Feng pun dengan lantang mengatakan kalau ia bersedia. Dan ia pasti akan bertarung sampai mati melawan iblis jahat. Dewa Kura-Kura pun mengatakan kalau mulai sekarang Lin Feng adalah pewarisnya. Juga dewa pelindung berikutnya dari benua gusen. Dewa Kura-Kura juga memberikan cermin matahari kecil. Dan cermin tersebut bisa membantu iblis tidak bisa bersembunyi. Bahkan jika iblis menyamar menjadi manusia juga akan diketahui. Dan itu adalah artefak ilahi. Sayangnya basis kultivasi kinchen masih terlalu rendah. Maka setiap penggunaan menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Dewa Kura-Kura juga memberikan segel Dewa Kura-Kura yang mewakili identitasnya. Setiap yang melihat segel tersebut seperti melihat Dewa Kura-Kura. Dan dengan adanya segel Kura-Kura, Lin Feng dapat memerintas berbagai kekuatan di benua gusen. Namun sebelum Lin Feng menyentuh rana, Dewan Lin Feng tidak boleh sembarangan untuk meluarkannya. Tidak hanya itu, Dewa Kura-Kura juga memberi tiga pil peningkat jiwa tertinggi. Yang dapat membantu Lin Feng dan yang lainnya untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Lin Feng pun berterima kasih kepadanya. Di satu itu juga, Elang Xiao Tian muncul dan meminta pil ilahi kepada Dewa Kura-Kura. Dewa Kura-Kura juga memberi pil pengumpul jiwa kepada Elang Xiao Tian. Lalu Dewa Kura-Kura berharap, Elang jika bertemu dengan Lin Feng, basis kultivasi Lin Feng sudah bisa untuk menopang diri sendiri. Lin Feng pun berjanji tidak akan mengecewakannya. Beberapa waktu kemudian, Lin Feng keluar dari gua tersebut dan membawa para seniornya. Setelah Nona Xiang dan senior Singi sadar, Lin Feng menjelaskan kalau Dewa Kura-Kura lah yang telah menolongnya. Namun sangat disayangkan iblis Yu Ling melarikan diri dan kabur dari serangan Dewa Kura-Kura. Dan situasi seperti itu, ia hanya bisa dapat memberitahu kepada para praktisi dari kekuatan utama. Di saat senior Singi menghampiri senior Le Yun yang belum sadarkan diri, senior dari sekte Tianyang berkata kepada senior Singi, di mana para murid sekte Tianyangnya. Lalu senior Singi menjelaskan kalau lima murid sekte Tianyang sudah meninggal di saat ia memasuki gua penekan iblis. Namun senior sekte Tianyang tidak percaya kalau lima muridnya mati di dalam gua penekan iblis. Dan ia mencurigai senior Singi yang selamat dan keluar dari gua tersebut. Para murid yang lainnya juga mencurigai senior Singi dan Lin Feng yang bisa kabur dengan selamat dari gua tersebut. Di saat senior Singi menjelaskan kalau Lin Feng lah yang telah berusaha keras untuk menghentikan iblis Shilin, mereka semua tidak percaya. Karena Lin Feng hanya berada di ranah heavily martial tingkat 1. Dan mana mungkin ia bisa menghadapi iblis Shilin. Ia mengatakan kalau itu semua jelas hanya kebohongan. Mereka pun semua pergi dan tidak percaya dengan semua perkataan senior Singi. Ia akan menunggu senior Leiyun agar kebenarannya terungkap. Lalu Lin Feng berkata kepada senior Singi kalau ia hanya akan berdiri tegak dan tujuannya adalah kebenaran. Dan melangkah ke puncak bela diri. Rumor semerangan itu hanyalah serangga yang berisik baginya. Dan tidak perlu dipedulikan. Hanya dengan cukup kuat semua masalah bisa diselesaikan. Lalu mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Di perjalanannya senior Singi akan pergi ke istana terlebih dahulu. Agar tidak mendapat masalah yang tidak perlu dari kuil dewa bela diri. Karena ada perlindungan kakek tua di istana pangeran Yu. Selain itu senior Singi juga berkata kepada Lin Feng kalau ibu dari Xiaxiao adalah bibinya. Dan sekarang bibinya sedang sakit parah. Dan hanya bisa disembuhkan dengan air mata kehidupan. Lin Feng pun mengatakan kalau ia masih memiliki air mata kehidupan. Yang mungkin bisa menyelamatkan bibi dari senior Singi. Senior Singi pun berterima kasih mewakili bibinya. Sesampainya di sana mereka disambut oleh nona Xiaoxiao dan pangeran Zhu Junyi. Ia berterima kasih atas penyelamatannya di lembah Changseng. Mereka pun membawa Lin Feng dan yang lainnya masuk ke dalam istana. Pangeran Zhu Junyi menjelaskan kepada Lin Feng kalau istananya dibangun di atas nadi api yang sangat panas. Tapi Lin Feng mempunyai martial solponik yang seharusnya bisa beradaptasi. Lin Feng mengatakan kalau martial solnya memang membutuhkan aura esensi api untuk membangkitkan kekuatan. Di sana Lin Feng dan yang lainnya memasuki ke dalam istana. Lalu pangeran Zhu Junyi memperkenalkan Lin Feng kepada kakeknya yaitu Tuan Yu. Tuan Yu tahu kalau Lin Feng lah yang menyelamatkan cucunya yaitu nona Xiaoxiao dan Zhu Junyi di lembah Changseng. Lin Feng rela mengorbankan diri dan membakar martial solnya di lembah Changseng untuk melawan iblis tertinggi Mei Ling. Ia mengatakan Lin Feng adalah pahlawan besar di dinasti Tian Wu-nya. Lin Feng pun mengatakan kalau ia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk dunia. Tuan Yu juga akan selalu disambing Lin Feng jika kuil dewa belir diri bersikeras menuduh Lin Feng bersalah. Keluarga kerajaan Tian Wu-nya akan melindungi Lin Feng sepenuhnya. Lalu Lin Feng berterima kasih atas kebaikan Tuan Wu. Senior Xing Yi juga menceritakan kejadian di saat bertarung melawan iblis Xi Ling. Di sana sudah ada vaksin lain yang sedang bertarung melawan iblis Xi Ling. Dengan kejadian itu Tuan Yu memutuskan dan akan pergi ke istana untuk melapor masalah tersebut kepada yang mulia secara langsung. Beberapa waktu kemudian Lin Feng pun beristirahat di sebuah taman dan mencoba berkultifasi. Ia pun berhasil memadatkan martial sol boniknya kembali. Karena di sana ada nadi api dan esensi api yang sangat bermanfaat untuk berkultifasi, Lalu Elang Xotian meminta Lin Feng untuk pergi ke dasar danau untuk melihat di mana esensi api tersebut. Lin Feng pun langsung memasuki danau tersebut dan mencari esensi api. Di sana juga banyak sekali rumput roh, aura langit, dan bumi. Namun di saat Elang Xotian akan mengambilnya, di sana ada larangan penghalang cahaya. Lalu Lin Feng mencoba mewisahkan larangan tersebut dengan kekuatannya. Tak perlu butuh waktu yang lama Lin Feng pun berhasil membuka larangan tersebut dengan mudah. Di saat Lin Feng berhasil membukanya, di dalamnya ada sebuah pilar formasi. Yang di mana ada nadi api sebagai fondasi untuk memadatkan formasi langit dan bumi. Di sana Lin Feng juga melihat ada terate api yang tumbuh di atas api. Lin Feng tahu kalau terate itu berusia seribu tahun. Elang Xotian pun berinisiatif untuk mengambil terate api tersebut untuk Lin Feng. Namun di saat ia akan mengambilnya, Elang Xotian diserang oleh burung api. Lin Feng pun mencoba menekannya dengan teknik ran penjara ruang. Seketika burung api itu terjebak oleh ran penjaga Lin Feng. Lalu Lin Feng memadatkan tungku langit dan buminya dan membuat burung api itu tidak berdaya. Elang Xotian tahu kalau burung api tersebut telah menyerap kekuatan nadi api. Juga telah dipelihara oleh api roh surgawi. Jika Lin Feng bisa memurnikannya pasti bisa meningkatkan kekuatannya. Seketika Lin Feng pun langsung mencoba memurnikan dengan menggunakan teknik sembilan nirvananya. Di sisi lain, Kapten Tan dan dua pengawalnya dari Kuil Dewa Beladiri datang ke istana Yu. Kedatangan mereka ke istana pangeran Yu diperintahkan oleh wakil ketua kuil Fan Yu untuk menangkap Lin Feng. Kapten Tan menjelaskan kepada pangeran kalau Lin Feng telah dicurigai berkoalusi dengan ras iblis. Ia meminta pangeran untuk menyerahkan Lin Feng kepadanya. Namun pangeran mengatakan kalau ia bukan tuan rumah. Dan ia meminta Kapten Tan untuk menunggu ayahnya dan baru akan memutuskannya. Lalu Kapten Tan mengatakan kalau itu semua adalah kehendak wakil ketua kuil bela dirinya. Ia juga menjelaskan kalau semua sekta utama telah menyatakan niat untuk menangkap Lin Feng. Untuk menyelidiki masalah alam rahasia Changseng dan gua iblis di kota Tianyang. Dan itu semua terkait dengan keamanan benua Gu Sen. Ia juga berkata jika pangeran menyembunyikan Lin Feng ia akan bertindak kasar. Lalu Nona Xiangseng berkata kalau Tuan Wei Tan hanyalah Kapten Kecil dari Kuil Dewa Beladiri. Dan ia tidak akan membiarkan Kapten Wan Tian membawa pergi Lin Feng dari istananya. Namun Kapten Tan tidak takut sama sekali dan ia mengancam apakah istana Buunya akan bertentangan dengan Kuil Dewa Beladirinya. Nona sias-sia tahu kalau Kapten Tan hanya ingin membalas dendam adiknya yang terluka parah oleh Lin Feng saat di alam rahasia Changseng. Kapten Tan sangat kesal dan ia mengatakan kalau istana Bu sudah terlibat dan menyembunyikan Lin Feng. Pangeran menjelaskan kalau Lin Feng adalah penyelamat Zuz Junyi dan Nona Xiaoxiao. Lin Feng juga pahlawan besar bagi kerajaan Tianwunya. Jadi pangeran tidak terima kalau Kuil Dewa Beladirinya membawa begitu saja. Karena pangeran membela Lin Feng jadi Kapten Tan akan kembali dan melapor kepada Kuil Dewa Beladirinya. Namun di saat itu juga pangeran kedua dan ketiga meminta Kapten Tan untuk menunggu ayahnya pulang dan memberi penjelasan. Ia juga meminta pangeran pertama untuk melepaskan Lin Feng karena semua itu menyangkut istana Yuunya. Kapten Tan juga berkata lebih baik menyerahkan Lin Feng kepadanya. Di saat bersamaan Senior Singyi pun datang dan ia tidak akan menyerahkan Lin Feng kepada Kuil Dewa Beladiri. Kapten Tan merasa kesal kepada Senior Singyi karena ia telah memperhentikan orang Dewa Beladirinya di saat akan menangkap Lin Feng. Ia juga akan membawa adiknya Lin Feng yaitu Nona Xiaong karena dicurigai sebagai sisa ras dunia bawah. Di saat mereka akan membawa Nona Xiaong Senior Singyi pun langsung mencegahnya. Kapten Tan tahu kalau Senior Singyi bertekad melindungi Lin Feng dan adiknya. Jadi ia pun akan membawa Nona Singyi untuk dihukum. Namun Nona Singyi sangat marah ia akan memberi kesempatan untuk pergi dari istana Yuunya. Kalau tidak ia akan bertindak kejam kepadanya. Kapten Tan tahu kalau Senior Singyi adalah seorang pendekar pedang dan ada dukungan raja pedang. Tapi masalah Lin Feng terkait dengan iblis tertinggi Anju. Jangankan Nona Singyi bahkan sekte pedang suruh gawinya juga tidak bisa melindungi Lin Feng. Nona Singyi pun sangat marah dan langsung memberi pelajaran kepada Kapten Tan dan membuat Kapten Tan terluka oleh serangan Singyi. Mereka pun memilih kembali dan akan melapor kepada kuil dewa bela dirinya. Lalu Nona Singyi menjelaskan kepada pangeran kedua dan ketiga kalau kuil dewa bela dirinya bukan meminta Lin Feng untuk membantu mencelidikan. Melainkan seperti menangkap penjahat. Ia juga mengatakan jika pangeran kedua dan ketiga tidak mau melindungi Lin Feng, Nona Singyi akan membawa Lin Feng pergi dari istana pangeran Yuunya. Namun pangeran pertama meminta Nona Singyi untuk tinggal sementara karena lukanya belum sembuh dan menunggu ayahnya kembali. Lalu Nona Singyi pun akan beristirahat terlebih dahulu dan menunggu pangeran Yu kembali. Di sana pangeran kedua dan ketiga berkata kepada pangeran pertama kenapa ia melindungi Lin Feng. Pangeran pertama pun menjelaskan kalau Lin Feng bertindak menekan iblis. Jadi ia tidak bisa hanya melihat ditindas oleh kuil dewa bela diri. Namun pangeran kedua tidak percaya kalau Lin Feng bisa menekan iblis. Karena di mana Lin Feng pergi disana ada iblis tertinggi lolos. Seketika pangeran pertama sangat marah kepadanya. Ia mengatakan kalau pangeran kedua dan ketiga sungguh memalukan sebagai keturunan kerajaan. Karena Lin Feng sudah mempertaruhkan nyawanya untuk melawan iblis tertinggi dan ia harus tetap melindunginya. Di saat bersamaan Tuan Yu pun datang. Pangeran Yu mengatakan kalau ia sudah tahu semuanya saat di lembar Changseng. Lin Feng telah menyelamatkan Nona Shou Shou dan Zou Junyi dari bahaya pada beberapa kesempatan. Dan ia percaya kalau Lin Feng bukanlah sisa-sisa iblis. Karena Lin Feng sedang berada di istananya jadi ia tidak akan pernah membiarkan kuil dewa bela dirinya untuk menangkap orang sesuka hati. Dan ia akan turun tangan sendiri untuk menghadapinya meskipun sejak terbesar mengatasinya. Di sisi lain, Lin Feng telah berhasil memasuki tahap ketiga dari teknik sembilan putaran Nirvana. Senior yang mengatakan kalau Lin Feng telah kehilangan banyak api ponik di tanah pemakaman dewa. Dan kali ini, Lin Feng harus mengambil kesempatan untuk menyerap lebih banyak api untuk menebusnya. Di sana, Ilang Xiao Tian juga sudah berhasil menembus keranah Martial Devin. Dan dari kuil dewa bela diri, Kapten Tan melapor kalau Nona Shou Shou telah melindungi Lin Feng. Dan kuil dewa bela dirinya tidak layak untuk menilai Lin Feng. Lalu, wakil ketua dewa bela diri mengatakan kepada Tuan Lai Tong kalau Shou 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 adalah praktisi sektif bedang surgawinya. Dan ia meminta pendapat kepadanya. Tuan Lai Tong berkata kalau Shou 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 Yu. Mereka juga disambut langsung oleh Pangeran Yu. Pangeran Yu juga membuat formasi pertahanan untuk berlindung. Lalu Pangeran Yu mengatakan kepada semua praktisi Dewa Beladiri ada urusan apa datang ke istananya. Wakil Ketua Dewa Beladiri berkata kalau kedatangannya untuk menangkap Lin Feng yang bersalah dan diinterogasi. Pangeran Yu berkata kejahatan apa yang Lin Feng lakukan. Wakil Ketua Dewa Beladiri pun menuduh Lin Feng melakukan kesalahan besar. Yang pertama Lin Feng dicurigai membebaskan tubuh roh iblis tertinggi Mei Ling dan Yu Ling. Yang kedua Lin Feng secara terbuka membunuh utusan kuil Dewa Beladirinya yaitu Fan Tianhu. Yang ketiga adiknya Lin Feng yaitu Nona Siang mempunyai darah klan dunia bawah. Lin Feng dan adiknya diduga berasal dari sisa-sisa dunia bawah. Karena sudah termasuk pelanggaran besar ia akan mengesekusi Lin Feng. Pangeran Yu pun hanya menertawainya. Ia berkata apakah ada saksi saat dua pertarungan Lin Feng melawan iblis tertinggi. Utusan dari kuil Dewa Beladirinya yaitu Fan Tianhu itu mati karena ulahnya sendiri. Ada pun poin ketiga yang ia sebutkan darah pada dasarnya bukan dosa. Nona Lin Siang tidak mempunyai kesalahan besar. Mengapa dihukum karena darah? Dan siapa yang memberinya hak? Tidak peduli apa yang terjadi kuil Dewa Beladirilah yang bersalah dan memutarbalikan fakta. Dan memfitnah pahlawan. Namun wakil Dewa Beladiri selalu menyalahkan Lin Feng dan membenarkan rumornya. Pangeran Yu pun sangat marah dan ia akan selalu melindungi kakak beradik yaitu Lin Feng dan Nona Lian Xi'an. Mereka pun mengeluarkan martial soul-nya masing-masing. Lalu Nona Xingyi pun menghampiri Pangeran Yu dan mengatakan kepada semua praktisi kuil Dewa Beladiri kalau ia melihat langsung kalau Lin Feng memakar kekuatan bloodlay-nya untuk melawan iblis tertinggi. Dan Lin Feng selalu melindungi dunia. Jika para senior bertekad untuk menangkap Lin Feng dan adiknya maka semuanya harus berharapan dengannya dulu. Lalu Paman Nona Xingyi dari pedang surgawi yaitu Tuan Lai Tong mengira kalau Xingyi sudah terkena sihir ilusi yang diciptakan roh-roh jahat. Dan hari ini juga Paman Lai akan membuat Nona Xingyi tersiksa. Ia pun mengeluarkan teknik pedang gunturnya untuk menyerangnya. Para praktisi yang lainnya juga meluarkan tekniknya masing-masing untuk menyerang Pangeran dan Nona Xingyi. Lalu Pangeran Yu memadatkan martir solnya yaitu kekuatan burung Femilion. Pangeran Yu dan Nona Xingyi pun kewalahan karena mereka melawan empat praktisi. Seketika Pangeran Yu dan Nona Xingyi pun terpental dan terluka. Lalu para tetua dari Kuil Dewa Beladiri akan membawa Nona Lin Xian dan Lin Feng di sana. Nona Xingyi pun mencoba melawannya kembali. Ia mengatakan kalau Lin Feng dan adiknya tidak ada hubungannya dengan ras iblis. Namun Paman Xingyi mengira kalau Xingyi sudah dipingungkan oleh Lin Feng dan ia akan mewakili gurunya untuk memberi pelajaran kepada Nona Xingyi. Ia pun mengeluarkan teknik pedangnya untuk menyerang Nona Xingyi. Lalu Nona Xingyi pun mengkonturnya dengan niat pedangnya. Pamannya pun sedikit kewalahan namun ia dibantu oleh para tetua yang lainnya. Mereka meminta Nona Xingyi untuk menyerah saja dan kenapa Nona Xingyi harus memotong jalan kultifasinya demi sisa-sisa ras iblis. Nona Xingyi memilih bertarung dengan mereka sampai mati. Nona Xingyi pun membakar niat pedangnya untuk menyerang para tetua dari kuil dewa bela diri. Para tetua tahu kalau membakar kekuatan jiwa pedang akan merusak fondasinya. Namun Nona Xingyi terluka karena diserang secara bersamaan oleh para tetua. Pangeran Yu dan Nona Xingyi pun terluka parah dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Di saat bersamaan Nona Xingyi pun marah dan mengeluarkan martial soul-nya yaitu tubuh Dharma dan langsung menyerang mereka. Para tetua tahu kalau martial soul Nona Xingyi memang tubuh Dharma dari sisa-sisa dunia bawah. Praktisi dari kuil dewa bela diri pun mengeluarkan teknik tapak matahari suruh geawi untuk menyerang Nona Xingyi namun Nona Xingyi berhasil mematakan dengan mudah serangan mereka. Di sisi lain Lin Feng merasakan guncangan besar dari luar. Lin Feng juga berhasil mencapai ranah Hai Fan Li Martial tingkat 4 dan masih ada setengah jalan untuk melampaui Hai Fan Li Martial. Lin Feng tahu kalau ada yang bertarung di istana Pangeran Yu jadi ia memutuskan untuk melihatnya. Kita kembali ke Nona Xingyi karena kesenjangan kekuatannya Nona Xingyi pun ditekan habis-habisan oleh wakil ketua dari kuil dewa bela diri dan membuat Nona Xingyi yang terluka. Nona Xiao Xiao dan Pangeran Zhu Junyi pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nona Xingyi juga terluka parah oleh serangan mereka. Namun di saat para tetua akan mengakhirinya Elang Xiao Tian datang dan langsung menyerangnya. Tak selang berapa lama Lord Lin Feng pun datang dan menghampiri si Nor Xingyi. Lalu Si Nor Xingyi meminta maaf kepada Lin Feng karena ia tidak bisa menjaga adiknya dengan baik. Lin Feng berkata kalau Si Nor Xingyi sudah melakukan yang terbaik dan sisanya Lin Fenglah yang akan membereskannya. Pangeran Yu tahu di saat ia melihat Lin Feng dan merasakan nafas yang semakin kuat. Wakil ketua dewa bela diri mengatakan kepada Lin Feng kalau Lin Feng telah dicurigai melepaskan iblis tertinggi. Ia meminta Lin Feng untuk ikut ke kuil dewa bela dirinya untuk diadili. Tanpa biasa basi Lin Feng pun langsung menghimpun informasi. Ia berkata kepada para setua kuil dewa bela diri kalau mereka tidak layak untuk menilai dirinya. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih.